Gak perlu repot-repot di renovasi dan FIFA sudah setuju Jakarta International Stadium untuk Piala Dunia under 17 Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret Nah, nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi Kalau tidak, rasa macam rugi ya Kamu subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan seputar tim Indonesia dari kami Rugi lah kalau Piala Dunia under 17 tidak bermain di stadion ini FIFA sudah resmi setujui JIS jadi venue Piala Dunia U17 2023 jadi harapan saya Kalau berita ini benar Pasalnya menurut pengakuan dari FIFA sebenarnya PSSI belum mengajukan JIS Di sisi lain, perwakilan FIFA memastikan belum pernah ada inspeksi formal yang dilakukan terhadap Jakarta International Stadium yang belakangan menjadi polemik jelang Piala Dunia U17 2023 Perwakilan FIFA yang tidak disebut namanya kepada CNN Indonesia Kom melalui pesan WhatsApp Senin 10 Juli 2023 Memastikan belum pernah ada inspeksi resmi yang dilakukan otoritas sepak bola tertinggi di dunia itu terhadap JIS FIFA tidak pernah melakukan inspeksi resmi terhadap JIS karena stadion yang berkapasitas lebih dari 80 ribu tempat duduk itu tidak masuk daftar stadion yang diajukan PSSI untuk Piala Dunia U20 2023 Selama persiapan Piala Dunia U20 Stadion JIS itu tidak diajukan sebagai arna pertandingan sehingga tidak ada inspeksi formal yang dilakukan kata perwakilan FIFA Ada masalah lagi nih kan FIFA menyatakan hanya lapangan latihan JIS yang sempat diajukan saat persiapan Piala Dunia U20 2023 Namun kemudian Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah dicoret FIFA Kini FIFA fokus berkoordinasi dengan PSSI dalam persiapan Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan berlangsung 10 November hingga 2 Desember mendatang FIFA menyatakan hingga kini PSSI secara resmi belum mengirim daftar stadion yang diajukan untuk Piala Dunia U17 FIFA dan PSSI terus berdiskusi tentang teknis turnamen dan infrastruktur termasuk daftar stadion ujar perwakilan FIFA FIFA akan segera melakukan kunjungan resmi ke Indonesia setelah PSSI menyerahkan daftar stadion yang akan digunakan Hingga kini belum ada tanggal resmi mengenai jadwal inspeksi FIFA ke Indonesia Konfirmasi selanjutnya terkait stadion yang diajukan dan inspeksi resmi akan segera diberikan tutur perwakilan FIFA Ketua Umum PSSI Erik Thohir sebelumnya memastikan JIS akan diajukan ke FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17 2023 Keputusan akhir nantinya akan dibuat FIFA Alright, gak perlu repot-repot di renovasi dan FIFA sudah setuju Jakarta International Stadium untuk Piala Dunia U17 menjadi harapan saya By the way, video ini adalah daripada YouTube channel HBS Timnas Daripada kalau semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys Link yang aku sediakan di ruangan deskripsi Jadi, masalahnya sekarang ini PSSI sendiri pun belum mengumumkan, belum mengajukan yang Jakarta International Stadium ini sudah siap untuk bermain dalam kejuangan Piala Dunia U17 nanti Kenapa? Mungkin ada masalah lagi guys Alright Dan stadion-stadion lain sudah pun diajukan kepada FIFA untuk dijadikan salah satu venue lah untuk kejuangan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung nanti kan Tapi, jis belum lagi Sayang eh, sebab pemerintahan Indonesia dah mengeluarkan uang yang banyak untuk membina sebuah stadium yang berkapasiti lebih daripada 80,000 tempat duduk Tapi tak dapat digunakan dalam event internasional Tapi lebih-lebih lagi Piala Dunia Tak kisahlah Walaupun under 17 tapi tetap Piala Dunia kan menjadi tumpuan negara-negara luar Jadi, rasa macam ada kerugian kat situ Tapi mungkin ada masalah lain yang belum dapat diselesaikan lagi Mungkin sebab itulah PSSI tak dapat nak daftarkan Jakarta International Stadium ni untuk dijadikan salah satu venue di Piala Dunia Saya harap dapat diselesaikan dengan segera lah kan Sebab lebih daripada 80,000 tempat duduk Jadi, kalau dapat buat pembukaan dekat stadion ni pun bagus juga Selain daripada Gelora Bung Karno Memang tak dapat nak dinafikan lah Gelora Bung Karno ni adalah stadium utama di Indonesia So, harap-harap PSSI dapat selesaikan dua masalah yang dihadapi oleh stadium baru ni Dan harap tak ada campur tangan daripada kerajaan Sebab FIFA ni memang tak nak bola sepak Kat semua negara, mana-mana negara pun ada campur tangan dalam politik Itu dia undang-undang FIFA Jangan ada campur tangan politik dalam sepak bola Harap-harap bukan disebabkan itulah Dan aku doakan agar Jakarta International Stadium akan siap Maksudnya daripada segala segi lah Akan siap daripada segala segi Untuk dapat didaftarkan Untuk menjadi salah satu venue dalam Piala Dunia nanti InsyaAllah Ok, saya rasa sampai di sini saja video kali ini Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye